Sahabat, mari kita ngaji bersama Pak Kiai, semoga kita mendapatkan berkah ilmu hari ini dan nanti. Selamat menyaksikan. Dulu ekstrim-ekstrimnya Kiai tenggeneh Indonesia termasuk gitu rekan kudus, termasuk guru-guru saya ekstrim. Ini kemauan sempat fatwa, khusus bank negara itu boleh. Masih bilang gitu. Lihat di keputusan-keputusan yang masih punya ruang boleh, bank negara. Alatannya dalam sistem moneter modern tidak bisa menghindari yang namanya bank, meskipun rumus bank tentu, sungguh bunga atau melibatkan bunga. Tapi yang boleh itu kadarnya kayak apa? Tentu abdoru rotum mokot darutun bikot. Ada aturan sesuatu yang nggak bisa dihindari. Misalnya kasus deflasi atau ngalami pengurangan nilai tukar. Misalnya begini. Nggak mungkin kan orang yang punya uang tahun 82 juta, yang saat itu adal tapi gede. Orang nabung di bank 2 juta tahun wolong puluh. Tentu 2 juta itu jual sapi besar. Rega nih, orang nabung. Kan nggak mungkin 2010 yang sapi disepakati rega wolong juta, tetap dibayar, orang nabung. Masa yang kayak itu termasuk riba? Toh nggak keluar dari rok sulmar. Rok sulmar dulu, orang nabung juta kan hasilnya ini sapi tuh. Bagaimana mungkin kamu katakan untuk keluar rosul, orang rosul mali sapi reganya rong juta tahun wolong puluh? Saya ini sapi tahun rong ewu sepuluh pasti reganya misalnya sepuluh? Paham? Lala wolong juta mau anggap riba. Lu langsung mali apa? Sapi, sapi nir, sakir, gani sepuluh? Juta. Leku sing gedi masalah ulama. Makanya dulu ketika Rektor Al-Azhar sing jeninya Muhammad Salsut. Kenapa Salsut itu populer di dunia akademik? Perkodeknya tau kontroversi mengatakan jika riba itu ada jus on yasiron yang menutup angka penyusutan uang maka itu belum sampai kategori apa? Cuma sing deti masalah di Jawa yang kita alami. Krus yang diakui syariat kan hanya terus pakai emas. Sementara kursi orang besok pakai tapi berkurat emas. Misalnya begini ini pengalaman saya. Saya sering mengalami konflik donggo-donggo masalah. Misalnya, AGE mantu. Dara kuno harus dihutangi kakaknya. Maka semoga ingin saya hutangi berdek. Pas niku bayu patang atau sewu. Tahun wolong pulong. Saya itu tukarannya dengan serah rukun tahun rong ewu. Rong ewu 10. Iya ini dengan aku. Maka semoga ingin saya hutangi sapi berdek. Nah iya di sini mau repatang atau sewu. Saya itu atau repatang atau sewu. Dari sini hutang. Saya itu tidak pilih seluruh. Aku kalau jadi kaya ini gampang. Kalau kamu jauh, Nggak ada di sini. 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 Itu kalau ada perded, Pak. Sampai itu goblok. Terus orang agung. Terus perded. Tidak ada di sini. 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 Sekarang petangga saya itu banyak yang haji. Itu gara-gara kerusnya sapi. Dulu Mbak saya. Mbak saya itu namanya Mbak Siddiq. Itu kajiku tidak sapi 16. Sekarang itu orang-orang kajiku murah. Dulu keluarga saya, kaji saya menangi, keluarga saya kaji mau bayar betul juta. Menangi malah kaji 14 juta. Bapak pulau kaji, 2003 ini telah dikirkan... Juta. Tapi orang-orang kaji ini sepakat murah. Mereka tidak ada kerus, tidak ada sapi. Mereka bisa dikirkan sapi, tidak ada sapi 16. Sekarang ini telah membuat juta yang mau sapi, tapi orang kaji ini tidak ada yang murah dibangkan juta. Artinya apa rupiah yang melonjak itu tidak ada pengaruhnya dalam kerusnya orang kaji. Mereka bisa ditung juta untuk sapi 6. Sekarang ini telah membuat juta untuk sapi, Bagaimana Anda bisa mempunyai seribah dalam konteks-konteks seruat ini ekonominya Mesti orang tidak paham Yang orang menghukum riba itu merampangan Yang orang mau mikir maksud saya tidak paham Paham ya